Ratusan warga dari delapan desa di Kecamatan Cisarua, Puncak Kabupaten Bogor rela berdesakan untuk mengambil bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako. Banyaknya warga yang datang sempat membuat petugas kewalahan. Ratusan warga dari Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini rela antri berdesakan di halaman kantor pos untuk mendapatkan giliran menerima bantuan langsung tunai berupa minyak goreng dan sembako sebesar 500 ribu rupiah. Seorang warga mengaku sudah antri sejak pukul 7 pagi namun hingga siang belum mendapatkan giliran menerima bantuan. Bayang antri berarti sekitar 1,5 jam. Belum dapat juga? Belum dapat. Apa alesannya katanya antri panjang gini? Ya mungkin karena petugasnya juga kurang banyak sedangkan ada beberapa dari desa juga yang disatukan pengambilannya gitu kan. Oh gitu. Banyak yang warga penerima manfaat yang datang membuat petugas sempat kewalahan. Apalagi antrian warga mengular hingga ke jalan raya. Hari ini pembagian untuk KPM Taman, Kecapanan Selgera terdiri dari 8 desa, 1 kelurahan dengan jumlah 517 KPM. Ini adalah dana bantuan sembako dan minyak goreng sebanyak 500 ribu. Penerima manfaat mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 200 ribu rupiah untuk sembako dan bantuan minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah untuk bulan April hingga Juni. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews, melaporkan.